Halo warga Youtube, kembali lagi di channel saya, Nyena Putra Pada video kali ini saya akan membahas tentang Gimana sih cara mengembangkan sebuah channel cover musik Atau gimana sih kondisi cover musik di tahun 2022 Apakah masih ada kesempatan untuk berkembang? So, saya akan berikan tipsnya dan kita akan kesudih kasus Gimana channel-channel cover bisa berkembang So, kita lanjut setelah intro yang satu ini Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Bisa dibilang bagaimana sih caranya kita mengembangkan channel cover Atau bagaimana cara kita sukses untuk mengembangkan channel cover Di tahun 2022 Mengingat banyak sekali konten-konten cover Bermunculan di tahun lalu sampai tahun ini So, ada beberapa trik yang saya ulas di video ini Jadi teman-teman yang mau mengembangkan channel musik Wajib menonton ini sampai habis Jangan di skip So, saya akan compare atau membandingkan satu channel dengan channel yang lainnya Jadi kelebihan seperti apa Selera penontonnya seperti apa untuk channel cover So, ini dia videonya Hai, ingin menghasilkan uang puluhan bahkan ratusan juta dari Youtube Saya dan yang lain bisa Kalian pun seharusnya bisa Suka bikin konten dan upload ke Youtube Tapi kok subscriber dan penonton segitu-gitu aja Ternyata semua ada formulanya Mendatakan view Meningkatkan subscriber Jam tayang Diterima monetisasi Menghasilkan uang membangun tim Sampai mendapatkan sponsor channel Semua ada triknya Yuk bergabung di creatorbisakaya.com Dengan puluhan materi video terlengkap Dari pemula sampai profesional Yang mau join silahkan link ada di bawah di deskripsi video ini Oke, welcome back to channel Ajana Putra Pada video kali saya akan membahas Atau meng-compare Atau memberikan penjelasan ke kalian Gimana sih prospek untuk Bisa dibilang content cover di tahun 2022 So, apa akan se-hype di tahun-tahun sebelumnya Dari tahun 2018-19-20-2021 gitu kan Nah, di video ini Buat teman-teman yang memiliki topik musik Atau konten musik Atau niche musik Teman-teman wajib menonton video ini Saya akan memberikan masukan Berdasarkan fakta yang ada di lapangan So, buat teman-teman yang mau bikin content cover Apakah tahun 2022 adalah tahun yang pas Apakah sudah ketinggalan Apakah kita masih layak Atau bisa dibilang masih tersedia kue Untuk memulai sebuah content cover gitu kan Nah, disini saya akan menjelaskan Berdasarkan data dan juga faktanya Seperti apa gitu kan Nah, disini teman-teman sudah lihat ya Saya sudah masuk ke YouTube dan saya akan menjelaskan Bagaimana content cover di tahun 2020 Seperti itu Oke, seperti biasa sebelum lanjut Buat teman-teman yang YouTuber pemula gitu kan Konten apapun teman-teman Kalau butuh subscriber dan jam tayang Silahkan pergi ke jadicreator.com Linknya ada di bawah, di deskripsi Silahkan klik aja Disini kalau teman-teman beli subscriber Itu dapat bonus view dan videonya benar-benar ditonton Bukan robot gitu kan Dan ini permanen So, nggak ada drop-dropan Nggak ada pengurangan Dan jam tayang juga bonus video Dan ini pertama di Indonesia gitu kan Makanya saya rekomendasikan jadicreator.com Silahkan linknya ada di bawah Beli subscriber dapat bonus view Jam tayang dapat bonus video Gila, keren banget sih Oke, yang berminat silahkan linknya ada di bawah Oke, kita lanjut ke video Jadi disini teman-teman harus fokus Mendengarkan video ini Karena disini mungkin ulasannya pendek Tapi benar-benar padat banget So, buat teman-teman yang sekarang Masih ada music content gitu kan Konten musik Kena klaim hak cipta apa segala macem Kalau saya bilang konten musik itu udah biasa ya Kalau masalah konten klaim hak cipta itu udah biasa Karena itu menunjukkan Kalau di dalam karya kalian itu ada Bisa dibilang bau-bau karya orang lain Misalkan kayak Kalian bawakan ulang cover Seperti itu Jadi itu wajar banget Dan itu It's okay buat monetisasi Nggak masalah Monotest itu pasti diterima gitu kan Kalau konten kalian asli Dan bisa dibilang Klaim hak cipta itu adalah Cara YouTube untuk menjaga ekosistem Sebuah Mungkin bisa dibilang Industri musik gitu kan Gimana? Karena penyanyi aslinya Masih dapat bagian Kalau konten kalian kena klaim hak cipta Tapi kalau nggak kena konten Klaim hak cipta gitu kan Nggak ada klaim ID Klaim hak cipta copy rank Nggak ada Itu murni teman-teman 100% Untuk iklan itu Masuk ke kantong teman-teman So disini Semuanya masih Dalam tahap wajar ya Mau klaim Mau nggak gitu kan Itu masih Dalam tahap wajar So disini Penjelasannya Cukup ya Tentang klaim hak cipta Kita akan lanjut Apakah Tahun 2022 Konten cover itu masih layak So disini Kalau teman-teman belum tahu Nufiwardana adalah Bisa dibilang Kalau saya pertama kali Tertarik untuk Menonton konten cover Di Youtube itu Ya dari Nufiwardana Kalau dari luar Itu Boys kali ya Boys Avenue Kalau nggak salah ya Ya penyebutannya mungkin Seperti itu Teman-teman mungkin Udah tahu gitu kan Di Indonesia ada Nufiwardana Yang bisa dibilang Nggak tahu sekarang Kemana gitu kan Nggak tahu Mungkin udah pakum Atau gimana Nggak tahu Nggak pernah kelihatan juga gitu kan Apa saya Yang kurang update gitu Karena untuk musisi cover Yang bisa dibilang Yang boom Untuk pertama kalinya Ya dia gitu kan Yang saya tahu Nufiwardana Yang memplopori Untuk konten cover itu Ya dengan view Yang gila-gilaan itu Ya dia Si Nufiwardana ini Nah makanya Saya sering nonton dulu Belum ada banyak musisi cover Seperti sekarang gitu Teman-teman bisa lihat 21 Juni 2017 So kita berlanjut ke tahun-tahun berikutnya Disini ada Felix Di tahun 2019 Dia bener-bener ngeboom banget 2019 2020 2021 Dia menguasai Top cover Ya top content creator cover Di Youtube Ada Tami Aulia Ada Triswaka juga So Triswaka Sampai sekarang Masih juga Masih hits ya Dan sekarang di 2022 Dengan meng-compare Dua ini aja Untuk kategori musiknya Itu masih sama Cover akustik ya Kemudian Pongki Barata Aku milikmu By Felix Juga akustik Jadi bisa dibilang Kalau tahu Dari tahun 2017 2019 2020 Sampai 2021 Gitu kan Honden akustik Memang rajanya Gitu kan Karena bisa dibilang Terlihat simple Enak didengar Dan Ya mungkin Makanya banyak orang Gitu kan Membuat konten-konten Sejenis Sebanyak banget Penyanyi-penyanyi cover Yang bisa dibilang Memiliki suara Yang sangat bagus Dan mungkin Pertanyaannya adalah Di 2022 Apakah masih bisa Untuk membuat Sebuah konten cover Karena apa Dengan kemudahannya Membuat konten cover Gitu kan Bisa live record Apa segala macem Dan banyaknya Talent-talent Yang membuat Konten cover Menggunakan akustik Gitu kan Itu akan membuat Kuenya semakin Mengecil gitu Yang tadinya mungkin Di tahun 2017 Itu kuenya Sekedih gaban Adalah 1 meter persegi Mungkin kan 2017 Itu orang-orang Masih bisa dibilang Ya Nufi Wardana Gitu kan Banyak yang nonton Kemudian Felix masuk Juga banyak yang nonton Gitu kan Kemudian bagaimana Di tahun 2021 Sampai 2022 Dan seterusnya Gitu kan Karena musisi cover Seperti Triswaka Kemudian Adlani Rambi Segala macem Dengan suara-suara Yang bagus juga Gitu kan Banyak masuk Dan di luar itu Juga banyak banget Musisi-musisi cover Yang bisa dibilang Dengan gaya akustiknya Juga gitu kan Dengan suara yang Bahkan bisa dibilang Mungkin lebih bagus Dari musisi-musisi cover Yang dua ini Gimana dengan kita Yang youtuber pemula Di 2022 Masuk Dengan mungkin suara yang bagus Bisa main musik juga Tapi apakah bisa Bersaing dengan mereka Dan kuenya itu semakin sempit Karena penikmatnya Sudah memiliki banyak pilihan Gitu kan Banyak pilihan Untuk menonton Sebuah cover musik So solusinya seperti apa Jadi kesimpulan seperti apa Saya menemukan disini Satu buah Trend baru Untuk teman-teman Yang mungkin kontennya musik Atau segala macem Untuk masukan dari saya Ini teman-teman bisa lihat Dari 3 muda berbahaya Mungkin teman-teman udah tau Ini viewnya 13 juta Saya ambil yang tertinggi Di tahun 2021 26 Desember Jadi beberapa bulan yang lalu Gitu kan Mendapatkan 13 juta subscriber Gak tau lagi Kalau udah 1 tahun 2 tahun kemudian Gitu kan Ini udah jadi berapa Bukan subscriber ya Saya maaf Ini view 13 juta view Dengan 1,4 juta subscriber Dan 3 muda berbahaya Ini bukan sesuatu yang Bisa dibilang Gak baru banget Cuman untuk Konten-konten viralnya Itu baru banget Dan memang Warna musiknya itu baru So ini bisa menjadi solusi Buat teman-teman Kita dengerin dulu Oke So yang bisa dipastikan disini Yang menyebabkan Konten ini Digilai banget Karena konten cover itu Banyak pilihannya Mungkin kalau Lagu ini dibikin akustik Jadi mungkin beda lagi ya Hasil view nya gitu Nah disini yang bisa saya nilai Yang bisa saya berikan Masukan ke teman-teman Yang menggunakan Atau yang membuat konten cover Atau milenis cover adalah Buatlah cover Dengan musik yang berbeda Jangan ambil akustik lagi So kalau memang ambil akustik Silahkan Tapi teman-teman harus konsisten Dan mungkin Naiknya akan cukup-cukup lama Gitu kan Ya bisa naik Cuman akan sangat Lama gitu Karena pesaingnya Itu bener-bener banyak banget So dengan musik baru Seperti ini Itu pesaingnya masih Bisa ada bilang Masih hijau banget gitu Kuenya semakin melebar lagi Walaupun konteksnya sama cover Tapi kuenya dia lebar Karena apa? Yang membawakan musik seperti ini Masih diajak gitu Tuh kan Oke ini fresh banget Kita sebagai pendengar Mendengar musik seperti ini Suara yang khas banget Itu pasti akan bisa dibilang Mana ya? Saya pun suka gitu Untuk dengerin yang gak bosen Kalau untuk akustik gitu kan Memang mereka bagus Cuman lama-kelamaan Semakin banyak orang cover akustik Akan bosen juga pada ujung-ujungnya gitu kan Maka disini teman-teman Bisa membuat musik yang berbeda Dengan variasi yang berbeda pula gitu kan Seperti tiga pemuda berbahaya Mereka berani masuk youtube Dengan formasi yang berbeda Ada drum elektrik Kemudian ada bass Ada gitar akustik juga Cuman dengan Arrangement yang jauh-jauh berbeda Dari apa yang ada sebelumnya gitu kan Ya mungkin mereka dulu bisa menjadi yang terbaik gitu kan Atau mungkin yang teratas Yang sering didengar Karena apa? Di 2017 Musik cover untuk konten akustik itu Memang baru banget Sama posisinya seperti Tiga pemuda berbahaya di tahun 2021 Itu press banget musiknya Makanya gak heran Kalau tiga pemuda berbahaya ini Saya yakin untuk kedepannya Pasti dia bakal viral banget Kalau bisa menjaga konsistensinya Seperti itu Jadi buat teman-teman Masukannya adalah Kalau teman-teman ingin membuat konten akustik Itu teman-teman bisa membuat konten yang berbeda Musik yang berbeda Kalau pengen cepat naik gitu kan Kalau mau bersaing sama mereka Ya bisa juga Tapi teman-teman harus konsisten Dan lebih rajin dari Musik-musik cover akustik yang sudah ada Atau mau membuat musik yang berbeda Atau mungkin teman-teman punya ciri khas musik sendiri gitu kan Yang bisa dibilang menjadi pembeda Atau different gitu kan Membuat orang memilih konten kalian Atau mendengarkan cover-cover kalian itu apa gitu Nah silahkan ekspresikan Atau explore lagi lebih jauh Reset lebih jauh lagi Biar teman-teman gak bisa dibilang Gak cuma coba-coba aja ke youtube Tapi udah punya strategi yang secara khusus gitu kan Bikin cover seperti apa gitu Dan kenapa penonton harus memilih kalian Untuk mendengarkan lagu cover kalian Seperti itu Itu yang harus teman-teman cari So semoga bermanfaat ya Analisa saya yang singkat ini gitu kan Semoga bermanfaat buat teman-teman Jadi buat teman-teman yang membuat Konten cover tahun 2022 Silahkan tonton atau simak video ini baik-baik Atau diulang lagi, diulang lagi Supaya ngerti apa maksud saya gitu kan Ya kalau ada pertanyaan Seperti biasa ya Tinggalkan di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Oke mungkin sekian video saya Mengenai bagaimana cara mengembangkan Channel cover di tahun 2022 Buat teman-teman yang mau buat channel cover Atau konten cover Bisa diskusi di kolom komentar Jika ada masalah gitu kan Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, comment, and subscribe And see you